Selamat datang kembali di channel youtube saya Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara menyimpan sandi akun google di semua android Baik jika kalian suka lupa dengan sandi akun google kalian atau akun gmail kalian Disini saya akan bagikan bagaimana cara menyimpan sandi gmail atau akun google kita Agar kalau kita lupa masih bisa kita cari Nah caranya sebagai berikut Kita menggunakan google chrome ya teman-teman Nah di google chrome ini silahkan kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Selanjutnya silahkan kalian masuk di bagian setelan Nah disini kita klik setelan ya Setelah kita buka setelan Lalu perhatikan di bagian bawah ini ada pengelola sandi google Nah ini kita masuk ya Masuk ke pengelola sandi google Kemudian setelah kita masuk ke pengelola sandi google Silahkan kalian perhatikan di bagian pojok kanan bawah itu ada setelan ya Jadi ada sandi, pemeriksaan, dan ada setelan Nah disini kita klik di bagian setelan ini Oke setelah kita klik setelan Nah perhatikan di bagian paling atas ya untuk setelan Tawarkan penyimpanan sandi Nah ya disini kita harus aktifkan teman-teman Jadi ini harus kita aktifkan ya Tawarkan penyimpanan sandi Jadi begitu kita memasukkan akun google di hp kita Atau membuat akun google baru Otomatis akan ada penawaran sandi Kalau sudah muncul penawaran sandi untuk disimpan Silahkan kalian klik simpan ya Agar sandi google kalian atau akun google nya ini bisa tersimpan Lalu untuk melihatnya seperti ini contohnya ya Kalau kita lupa Dengan sandi google kita yang telah tersimpan Perhatikan masuk lagi di titik 3 Kemudian klik setelan Lalu masuk lagi di penyimpanan sandi atau pengolah sandi Lalu disini akan muncul google.com seperti ini ya Kalau sandinya sudah kita simpan Klik Lalu kita masukkan pola layar atau sidik jari hp Nah maka akan muncul seperti ini ya Untuk akun google dan juga kata sandinya Ini dia kata sandinya masih berupa titik-titik Ini sensor Untuk melihatnya tinggal di klik gambar mata Maka akan terbaca untuk kata sandinya atau passwordnya akun google kita Baik teman-teman sekian dulu untuk videonya Mudah-mudahan bermanfaat Jika suka jangan lupa like dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya